Sementara di Pemirsa Mantan terbindahkan kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal menjalani tes psikologi sebagai syarat pengajuan perlindungan dari LPSK. Didampingi oleh kuasa hukum dan keluarga, Saka Tatal menjalani tes psikologi secara tertutup di sebuah hotel di Bandung pada Jumat pagi. Tes psikologi yang dilakukan oleh Saka Tatal merupakan syarat untuk mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Saka Tatal telah mengajukan perlindungan ke LPSK sejak lama setelah pengelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki dibuka kembali oleh pendidik Kolda Jawa Barat. Saka Tatal juga akan menjalani sidang peninjauan kembali atau PK atas vonis yang telah dijalaninya dulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.